Komite Investigasi Rusia tanggal 27 Agustus mengkonfirmasi kematian Evgeny Prigozhin, kepala perusahaan militer swasta Wagner Group, dalam kecelakaan pesawat awal pekan ini. Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, Svetlana Petrenko, ketua juru bicara komite, mengatakan bahwa penyelidik Rusia telah menyelesaikan tes DNA terhadap jenazah mereka yang berada di dalam pesawat Embraer 135BJ Legacy 600. Jet itu jatuh di wilayah Tefer pada hari Rabu saat terbang dari Moskow ke Said Petersburg. Identitas 10 orang yang meninggal telah diketahui, dan mereka sesuai dengan daftar penerbangan, kata Petrenko. Dokumen tersebut telah dibagikan oleh Badan Transportasi Udara Federal Rusia dan termasuk Prigozhin dan beberapa pejabat tinggi Wagner lainnya, termasuk Dmitry Utkin, yang dikatakan sebagai salah satu pendiri PMC, dan Valery Cekalov, yang dianggap oleh AS menjadi wakil ketua kelompok. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada wartawan tanggal 24 Agustus lalu mengatakan bahwa Ukraina tidak mengatur kecelakaan itu, namun menambahkan bahwa semua orang mengerti siapa dalang di balik kecelakaan itu. Kemungkinan penyebabnya adalah bom di kapal atau bentuk sabotase lainnya, menurut pejabat Amerika Serikat yang dikutip oleh Wall Street Journal tanggal 24 Agustus. Presiden Rusia Vladimir Putin menanggapi insiden tersebut dengan meminta komite investigasi mengusut tuntas kasus kecelakaan tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!